Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di video tutorial kali ini, saya akan share cara untuk membuat Bookmark di Google Chrome Laptop. Dengan fitur Bookmark ini, kita dapat menandai atau menyimpan alamat website yang penting atau favorit kita, sehingga tidak perlu lagi susah-susah menghafal nama-nama alamat website tersebut. Bagaimana cara untuk membuat Bookmark ini? Oke, ayo kita mulai. Oke, ayo kita mulai. Kita buka dulu Google Chrome kita. Misalnya kita menemukan sebuah website yang penting di Google Search ya. Misalnya kita menghitung kuartil misalnya. Nah, misalnya kita menemukan suatu website yang penting saat kita search di Google ya. Oke, nah kita sekarang ingin Bookmark website ini nih. Website teknik elektronika khususnya di pengertian kuartil beserta rumus dan contoh kuartil ini ya. Untuk membuat Bookmark ini, caranya cukup mudah. Kita bisa langsung klik bintang yang ada di address bar ini. Kemudian kita add Bookmark ataupun menu Google Chrome yang ada tanda titik tiga ini. Kemudian kita ke Bookmark. Kita klik Bookmark ini. Kemudian kita klik Bookmark di Start. Oke, kita klik Bookmark di Start ini. Kemudian di Bookmark di Start ini, kita lihat ada Bookmark added ya. Berarti sudah tersimpan. Kita bisa pilih mau di folder mana. Di sini ada pilihan foldernya. Ada Bookmark bar dan ada Bookmark ini. Oke, kita simpannya di Bookmark bar ini saja. Kemudian kita klik done. Oke. Nah, coba kita tutup dulu Google Chrome kita ini. Oke, kemudian kita buka Google Chrome kembali. Di Google Chrome ini kita ingin carikan kembali situs yang kita Bookmark tadi ya. Kita tinggal ke menu Google Chrome yang ada tanda titik tiga ini. Kemudian kita klik tanda titik tiga ini ya. Kemudian kita cari Bookmark. Di Bookmark ini kita klik. Setelah kita klik, kita lihat di bawah sini sudah ada website yang kita Bookmark tadi ya. Oke, kita klik website ini. Nah, secara otomatis Google Chrome akan menampilkan website yang telah kita Bookmark tadi. Oke. Nah, apabila teman-teman ingin mempermudah dalam pengaturan Bookmark ini. Teman-teman juga bisa membuat foldernya ya. Folder untuk menyimpan Bookmark ini. Oke. Cara membuat folder untuk menyimpan Bookmark ini juga cukup mudah. Kita ke menu Google Chrome. Di menu Google Chrome ini kita ke Bookmark ya. Kita klik Bookmark ini. Kemudian klik Bookmark di start. Di edit Bookmark ini kita klik more. Oke, kemudian kita pilih Bookmark bar ini. Kemudian di Bookmark bar ini kita klik new folder. Oke, kita klik new folder. Kemudian teman-teman ingin menyimpan situs-situs yang berkaitan dengan statistik di folder ini misalnya. Kita buatkan saja namanya adalah statistik ya. Statistik. Oke. Kemudian kita klik semangat teman untuk kelar. Oke. Di sini folder statistik sudah berhasil dibuat ya. Kita klik save. Nah kita lihat menu Google Chrome ini lagi di Bookmark. Kita lihat di sini ada muncul statistik ini ya. Dalam statistik ini sudah berisi situs yang kita Bookmark tadi. Oke. Kemudian bagaimana cara untuk menghapus Bookmark ini. Cukup mudah ya. Kita bisa klik bintang ini. Kemudian edit Bookmark ya. Untuk pergi ke kotak edit Bookmark tadi. Ataupun ya. Pakai cara yang tadi yaitu ke menu Google Chrome. Kemudian kita klik Bookmark di Bookmark ini. Kita ke Bookmark Manager. Setelah kita klik Bookmark Manager. Di sini akan muncul Bookmark Managernya. Apabila kita hanya ingin menghapus website yang kita Bookmark tadi saja. Kita klik foldernya ini. Kemudian di folder ini kita klik tanda td3 ini. Kemudian kita klik delete. Nah secara otomatis alamat website yang kita simpan tadi sudah hilang. Coba kita lihat sudah hilang atau tidak ya. Oke kita coba buat tab baru. Kemudian kita ke menu Google Chrome ini. Kemudian kita ke Bookmark. Nah kita lihat empty. Berarti alamat situsnya sudah dihapus. Kemudian kita ingin menghapus foldernya ini juga. Caranya juga mudah sekali. Yaitu klik tanda td3 di Google Chrome ini. Kemudian kita klik Bookmark. Kemudian kita ke Bookmark Manager lagi. Nah di foldernya statistik ini. Kita tinggal klik td3 ini. Kemudian kita klik delete. Nah folder yang kita buat tadi juga hilang. Artinya situs-situs yang berada di dalamnya juga akan ikut hilang ya. Oke mudah bukan? Demikian saja cara untuk membuat Bookmark di Google Chrome laptop ya. Kalau video ini bermanfaat bagi anda. Mohon like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya ya. Saya juga akan terus posting video mengenai tutorial dan tips dan trik Google Chrome lainnya. Agar tidak ketinggalan silahkan klik button subscribe untuk berlangganan ya. Terima kasih.